Halo teman-teman selamat pagi apa kabar semuanya sehat-sehat ya teman-teman ya hari ini Dapur Cinta mau masak-masak lagi teman-teman mau masak sapo ayam ya teman-teman ya saya udah siapin ayam ya saya adanya ayam paha teman-teman gak apa-apa ya yang penting judulnya ayam ya nih saya udah siapin ayam ayamnya udah cuci bersih udah saya kasih jeruk nipis tadi ya jadi udah wangi ya terus ini yang jelas pasti ada ayamnya ya yang pemerang utamanya ya nah terus ada saya masih ada tahu ini ya ini ada tahu Cina nanti mau saya goreng masukin terus ada tahu Jepang ada telur-telurnya rebus mau digoreng juga ada kentang mau saya goreng juga biar makin wangi rasanya enak ya kalau digoreng ya sekarang kita mau nyalain kompornya dulu ya ini yang mau digoreng kita goreng-goreng dulu teman-teman kalau gak mau nyala nah itu udah nyala ya kita panasin dulu kualinya ya nah terus ada pelengkapnya ada wortel ada jamur ini ya ini apa jamur wangi itu ya teman-teman ya tuh ya udah saya rebus sebentar terus saya cuci bersih ya terus saya mau kasih variasinya ada daun bawang ada cabai besar ya terus ada bawang putih ya ini buat nanti di onseng ya terus bumbunya saya pakai karena ayam ya teman-teman ya bukan seafood ya ini kalau ayam harus wajib pakai minyak wijen ya ini tadi udah saya campurin ada minyak wijen ada kecap manis terus ada kecap ikan ya teman-teman ya tuh nanti kita rasanya kira-kira aja kalau masalah kurang apa tinggal kita tambahin ya ini ada tiga kecap disini ya terus ada tepung maishena untuk mengetalkan kuah ya terus bumbu lainnya ada lada sama garam gampang ya sekarang kita mau goreng ini dulu ya teman-teman ya kentang tahu ya masukin minyak ya kita tunggu minyaknya panas kita mau goreng tahu kentang ya ya Hai ayamnya tidak saya goreng teman-teman ya ayamnya begitu saja saya tidak goreng Oh ya nanti pasti ada air putihnya juga ya lupa tadi ya pasti ada air putihnya juga sekarang kita tunggu minyaknya panas saya mau goreng tahunya dulu ya oleh teman-teman ini tahunya udah ya kita ini ya angkat aja ya tuh kita masih tetap pakai kuali yang sama ya teman-teman ya buat memasak sapu tahunya ya sudah tambahin minyak baru ya terus bawang putih kita masukin nggak onseng sampai wangi ya sudah wangi ya terus yang ini jamur kita onseng dulu ayam ini ayamnya tidak saya potong-potong ya teman-teman ya saya bikinnya besar-besar ya waktu kita masukin tunggu ayamnya berubah warna baru kita kasih ini ya bumbu-bumbunya yang lain ya jadi ayam wortel jamur kita seperti kayak goreng-goreng sebentar gitu teman-teman ya reme uangnya 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 kia uangnya Sekarang kita masukkan Bumbu yang lain Bumbunya kita masukkan Terus kasih Ini dulu teman-teman Air Terus ini Bumbu perkecapannya kita masukkan Kita masak dulu Ayamnya Terus yang ini kita masukkan Gak apa-apa ya teman-teman Kentang, telur Kita masukkan aja Biar dia empuk Kita masak Sampai empuk Ayamnya Mau ditutup ya Ini mau ditutup dulu teman-teman Tahu mau saya masukkan juga Semua kita masukkan Terus kita tutup ya Ya teman-teman Kita tutup dulu ya Tunggu mateng ya Mantep pokoknya ini Ya teman-teman ya Udah mateng ya Sekarang kita mau masukkan ini ya Bawang ya Ini bawang kita masukkan Terus Kocokkan Tepung tepung maizena tadi ya Kita aduk-aduk kasih air Kita masukkan dulu ya Tapi gak semua ya Kita tes kekentelannya dulu ya Teman-teman ya Dia juga tidak boleh Terlalu encer Juga tidak boleh terlalu kental ya Tuh Ini udah pas Wess Mantep teman-teman Dapatnya Satu panci Satu kuali Tuh ya Ini kekentelannya Kayak begini aja ya Jangan terlalu kental ya Kalau terlalu kental Gak enak juga dia Ini ayamnya semua udah mateng ya Kita angkat dulu ya Ya pahaknya montok-ngontok ya Ini sengaja ya Pahak ayamnya Tidak saya potong-potong ya Teman-teman ya Biar gede-gede begini ya Tidak pelit Ini ada tahu Cina Ada tahu Jepang Tepang tuh lengkap tuh negaranya Teman-teman Ini ada telur Jamur Jadi kasih jamur kayak gini Enak banget teman-teman Tepang tuh Biar lengkap ya Rasanya ya Ini masaknya juga Sangat gampang Rasanya enak Udah lengkap Ini satu Satu menu gini aja Lengkap banget ya Teman-teman ya Ini kuahnya kita siramin Hmm Agar mantep ini ya Berwarna-warni Masih sedikit Ketiasan Teman-teman ya Tuh Sapo ayamnya bikinnya sangat gampang ya Teman-teman ya Tuh udah jadi Di sini masih ada Tuh Nah Bisa sampai buat satu harian Buat satu keluarga Masih cukup pokoknya ya Ini rasanya Jangan ditanya lagi ya Tidak kalah dengan yang di luar ya Teman-teman ya Ngapain kita antri-antri Nyari makan Kita bikinnya sendiri ya Bikinnya juga gampang Bahannya juga sangat gampang ya Mau pakai paha ayam boleh Pakai dada ayam boleh Sayap juga boleh Apa aja oke ya Tuh Tahu juga sangat gampang Tapi harus cari tahunya Tahu yang enak ya teman-teman ya Jangan tahu yang udah asem ya Itu rasanya tidak enak Kalau yang tahu udah asem ya Lihat tuh Bikinnya gampang Rasanya pokoknya Jangan ditanya deh Enak banget teman-teman Ini teman-teman boleh wajib Coba bikin di rumah ya Kalau lagi ngumpul-ngumpul ya Soalnya ini tadi Bikin segitu aja Jadinya masih banyak loh Ya Makasih banyak ya teman-teman ya Sudah nonton video sayang ini ya Petemu lagi di video selanjutnya Teman-teman Tetap menjaga kesehatan Makasih banyak Bye-bye